Intro Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Taukah Anda bahwa para religis katolik itu Pastor, suster, frater, bruder Diikat dengan tiga kaul, tiga sumpah Yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan Dalam video kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat Refleksi seputar sumpah, kaul, ketaatan Apakah ketaatan itu membuat para biarawan menderita? Bukankah para pastor, suster, frater, dan bruder itu adalah orang-orang dewasa Yang sebenarnya tak perlu diatur-atur lagi Masakan orang dewasa Karena kaul ketaatan harus permisi setiap kali keluar rumah Bukankah ini melanggar kebebasannya? Nah, seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya Yaitu video pertama perial perjalanan kami ke parokitanjung balai Kali ini saya mau berbagi kepada kita perial satu refleksi Yang menurut saya menarik dan semoga berguna bagi kehidupan kita Refleksi ini tentang kaul ketaatan Kiranya juga membantu kita untuk memasuki hari Minggu Panggilan Yang akan kita rayakan pada hari Minggu keempat pasca Yaitu pada tanggal 8 Mei 2022 ini Dalam gereja kita Minggu ini memang disebut Minggu Panggilan Dengan bacaan yang ditawarkan adalah Tentang Yesus Gembala yang baik Nah, cerita yang saya ingin sampaikan ialah Proses bagaimana saya dan kedua saudara kapusin lainnya Yaitu Frater Saputra Adian Domanuru Dan Frater Moelsinaga Akhirnya bisa datang dalam pelayanan ke paroki Santo Mikael Tanjung Balai Tahun ini Sebagaimana saya sudah juga beritahukan dalam video sebelumnya Kami diizinkan untuk kembali melakukan kerasulan Perjumpaan langsung dengan umat Sesudah beberapa tahun Tidak diizinkan Karena bahaya COVID-19 Kami diberikan kemungkinan untuk memilih sendiri Wilayah pelayanan kami Pada masa tri hari pasca Dan bagi saya ini sangat menarik Secara sengaja Saya memilih untuk melayani Di paroki yang dilayani bukan oleh pastor kapusin Alasannya ialah Saya ingin membangun relasi Dengan saudara-saudara pastor yang non kapusin Yang bukan seordo dengan saya Dan saya yakin Relasi dengan mereka Pasti akan memperkaya saya Dan juga mereka Terutama dalam Keterampilan untuk melayani umat Maka pilihan pertama saya sebenarnya ialah Ke paroki Santo Franciscus Asisi Aik Nabara Paroki ini berada di Kuskupan Agung Medan Dan menjadi paroki perbatasan Dengan Kuskupan Padang Paroki ini dilayani oleh Para pastor misionaris Serikat Sapirian Dan juga oleh Para suster KYM Bersama saya Dua frater Yaitu frater Ariando dan frater Moil tadi Juga berencana untuk melayani di paroki ini Kami sudah mengontak paroki ini Dan mereka sangat senang Jika kami bisa datang Terutama memang karena paroki ini Sedang memprogramkan Promosi tarekat-tarekat hidup bakti Lantaran tahun ini adalah Tahun panggilan bagi Kuskupan Agung Medan Atas rencana kami ini Kami pun meminta izin dari Guardian kami Guardian adalah sebutan Bagi pimpinan biara-biara Kapusin Guardian kami adalah Seorang brother Namun karena dinilai sangat jauh Wilayahnya Dan atas beberapa pertimbangan lain Kami tidak mendapat izin Untuk pergi ke paroki Aik Nabara ini Selanjutnya kami menghubungi paroki lain Yaitu paroki Dolok Sanggul Santo Fidelis pelindungnya Paroki Dolok Sanggul adalah Paroki yang dilayani Juga oleh bukan Kapusin Melainkan oleh para pastor Dari Serikat Sabda Allah SVD Mereka pun sangat antusias Mendengar kami akan datang Namun lagi-lagi kami disarankan Oleh pimpinan untuk tidak pergi Kesana karena memang juga Dinilai sangat jauh Dan alasan-alasan lain Memang walau covid sudah mulai meredah Kami tetap perlu waspada Salah satunya dengan mengurangi jarak perjalanan Begitulah Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Akhirnya kami menghubungi paroki ketiga Yaitu paroki Santo Mikael Tanjung Balai Paroki ini dilayani oleh para misionaris CMF Dan mereka sangat senang menyambut kami Syukurlah kali ini guardian kami Mengizinkan kami untuk melayani di paroki ini Karena memang paroki ini Jaraknya lebih dekat ketimbang Dua paroki tadi Nah kami sebagai biarawan Sebagai biarawan kapusin Memang memiliki tiga sumpah Yaitu Kaul ketaatan Kemiskinan Kemurnian Kaul ketaatan lah yang membuat kami Harus taat pada pimpinan Termasuk pimpinan rumah Salah satunya ialah Kami harus mendapat izin Permisi Setiap kali mau pergi Keluar dari biara Inilah kehidupan membiara Yang mungkin tak selalu gampang Diterima oleh manusia zaman sekarang Yang melihat kebebasan Dari perspektif yang berbeda Orang muda zaman sekarang mungkin Sebagian besar akan merasa bahwa Itu adalah kungkungan Ketika harus meminta izin Setelah kalah Melakukan apapun termasuk Untuk keluar dari pintu biara Untuk zaman sekarang Mungkin sedikit anak yang setia Permisi kepada orang tua Kalau mau melakukan Dan pergi kemanapun Namun jangan pikir kami Yang melakukan kaul ketaatan ini Menderita Dengan ketaatan yang demikian Ketaatan ini justru menjadi Jalan bagi kami Untuk menuju keselamatan Contohnya dengan peristiwa Yang kami alami tadi Kalau kami tidak mengayati Kaul ketaatan Kami bisa merajuk Kami bisa jengkel Kami bisa marah Saat tidak mendapat izin Untuk pergi ke daerah itu Mungkin kami akan memilih Untuk tidak mencari paroki lain Bahasa anak muda sekarang Mungkin mengatakan Kami kan sudah besar Jangan diatur-atur lagi Tapi kami mengalami ketaatan itu Membuahkan hasil yang luar biasa Bagi kami Saya melihatnya bahwa Kaul ketaatan Untuk memilih paroki lain Membuat kami akhirnya Tiba di paroki Tanjung Balai Dan pengalaman di paroki Tanjung Balai Adalah pengalaman yang luar biasa Sebagai mana saya beritahukan Dalam video sebelumnya Saya yakin Tanpa taat pada guardian pun Tanpa taat pada guardian Kami tidak akan bisa Sampai ke paroki Tanjung Balai Karena ketaatan lah Maka kami Terdorong untuk sampai Di paroki Tanjung Balai Memang dua paroki lain Tentu juga Punya kesan yang menarik Dan menurut saya refleksi ini Kiranya juga berguna bagi bapak ibu saudara-saudari terkasih Meskipun Anda bukan seorang biarawan Seorang pastor, suster, frater, atau bruder Atau bahkan Anda bukan seorang katolik Atau Kristen sekalipun Refleksi ini Kiranya juga bisa membantu Anda Untuk melihat Bahwa memang kita manusia Perlu harus bersikap Terima kasih telah menarik Terutama bersikap taat pada Allah Sebagaimana Yesus taat pada Bapaknya Sebagai awam Bahkan yang non-katolik sekalipun Ketaatan pada Allah Kita wujudkan salah satu yang dengan Menerima dan bersyukur atas Jalan-jalan kehidupan Yang diberikan Tuhan kepada kita Baik itu kebahagiaan Dan juga lagi penderitaan dan pencobaan Namun tak jarang kita Kurang taat kepada Allah Saat penderitaan Saat pencobaan datang dalam hidup kita Misalnya saat peristiwa duka Saat pasangan atau keluarga kita Suami atau istri kita meninggal Saat cita-cita kita tidak kesampaian Saat usaha kita gagal Kita sering tergoda untuk tidak taat dengan Allah Dengan sikap mengeluh Berputus asa Dan sulit bersyukur Padahal Kalau kita taat Kita harusnya bersyukur Atas apapun jalan hidup Yang diberikan Allah bagi kita Dan pasti Pelan-pelan Kita akan melihat bahwa Penderitaan Yang dipercayakan Tuhan bagi kita Justru akan menghantar kita Pada jalan kebahagiaan Karena Allah kita Allah yang baik Dia pasti merencanakan segala yang baik Bagi kita Dan kita perlu taat Pada setiap prosesnya Maka seperti kami Yang taat pada pimpinan biara kami Guardian kami Silahkan Anda pun Taat pada Allah Atas apa yang direncanakan Allah bagi Anda Yesus Engkau andalanku Pace Ebeni